Pemirsa pembongkaran pembangunan 10 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Cimerang 123 dan SDN Ciampel 1 di Jalan Rai Batu Jajar Desa Laksana Mekar, kecomotan pada larang pada Senin pekan lalu, ternyata menimbulkan kontroversi. Pasalnya, pemugaran dan pembangunan sekolah tersebut dibangun tanpa melalui prosedur, dan pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak mengetahui perihal pembongkaran ruang sekolah. Sebanyak 10 ruang kelas yang berlokasi di SD Negeri Cimerang 123 berlokasi di Jalan Rai Batu Jajar, Desa Laksana Mekar, kecomotan pada larang Kabupaten Bandung Barat menuai kontroversi di kalangan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pasalnya, ruang kelas yang dipugar dan rencananya akan dibangun tidak diketahui oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat, sehingga biaya pembangunan tidak terdaftar dalam APBD Kabupaten Bandung Barat. Dari penelusuran, 10 ruang kelas dipugar pada minggu lalu oleh pihak sekolah, lantaran dijanjikan oleh pihak ketiga akan memberikan bantuan dana pembangunan ruang kelas. Ternyata, persetujuan pembongkaran tanpa diketahui oleh pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan tanpa koordinasi dari UPT Pendidikan Kabupaten Bandung Barat maupun pihak disdik. Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SD Negeri Cimerang III mengaku jika pemugaran dan pembangunan bangunan sekolah ada sedikit menyalahi prosedur. Namun, pihak sekolah menegaskan tidak mengetahui perihal pendanaan untuk pembangunan ruang kelas. Pihak sekolah mengaku senang jika memang ada yang membantu membangun sekolah. Sejauh ini, kisru pemugaran dan pembangunan ruang kelas di SD Negeri Cimerang diakui pihak sekolah tidak mengganggu proses belajar-mengajar siswa. Namun, sistem belajar siswa pun dibagi menjadi dua bagian, pagi dan siang, dan memanfaatkan ruang kelas yang tersedia.